Halo semuanya, balik lagi di channel ini Sesuai dengan keinginan gue Mereview dan membesarkan UMKM Di sudut adalah pedagang makanan Di tempat yang huniannya rapat Dan padat penduduk Ini temen gue namanya Tete Ami Dia dagang udah lama disini Cuma karena tempatnya nyempil Jadi gak banyak orang yang tau Tempatnya kecil, cuma ini rasanya gila daset guys Kadang inilah, gue beberapa kali Mereview makanan tuh Kalau tempat yang keliatan prestis, cakep Parkir, enak, tapi makanannya ya Gue mereview beberapa makanan disini Buatan Tete Ami sendiri Kita lihat videonya Mas, apa kabar? Alhamdulillah baik kabarnya Ini untuk kita udah lama banget gak ketemuan ya? Gila, berapa abad? Udah tiga abad ya? Dia lagi sibuk guys Dia lagi punya usaha baru Jadi aku dilupain Berapa hari ini lagi bantuin adek Dia bikin walk Semarang jatahkan dia Semarang mental Ini aku udah pesen tau Kita tuh udah lama gak ketemu ya mas? Gak nge-vlog Terus biasanya tuh ya Kalau lagi gak ada kerjaan Kita suka hunting-hunting tempat makanan yang enak Terus kita review tanpa di-endorse Jadi kita reviewnya nyata ya Bilang gak enak, gak enak Jadi kalau yang kita makan Kalau kita bilang enak tuh pasti paling enak Terus kita gak milih juga ya Gak milih tempat Itu mau restoran kek Mau angklingan Selagi emang ada rekomendasi makanan enak Kita bantai aja ya Kalau ke pelosok-pelosok hajar Kita hajar Kita tuh lagi naikin UMKM Di masa pandemi ini kan Yang kena dampak UMKM juga sih ya Yang menggerakkan roda ekonomi itu kalau UMKM Bener Hei, saya te Tepesan, te Tepesan dong Tepesan apa ya? Itu aja tuh Ayam bakar Ayam bakar sama pepesnya nih Kita pesen Aba Terima kasih telah menonton 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 ikan genyer sayur genyer sama ikan petek ikan emas ya sering makan di sini atau rasanya enak banget enak banget rasa bubunya rasa sambalnya mantap kalau menurut mbaknya enak banget beda sama tempat lain bumbunya berani minta nambah lagi sambalnya si masnya emang tinggal sini atau emang sengaja makan disini sengaja makan sini Oh karena emang enak emang-emang udah langganan juga sih di daerah so besar makannya di sini ini rumahnya so besar makannya di sini lagi makasih ya mbak udah tanya-tanya enak banget enak banget nggak nyesel pokoknya beli ayam bakar mancai akhirnya selesai sudah makan malam kita geng halo ya udah buras guys abis tinggal tulang belulangnya aja nih guys entah kenapa kalau abis makan penyakitnya pasti kenyang kalau bisa jawab jawab dikomen ya guys pemiliknya semuanya amin aja ini buka di sini udah lama belum dua setengah tahun memang denger-denger bekasnya pekerjaan ya biasa aja cuman emang di bidang kuliner nasi ada paketan nasi ayam apalagi tes sambal lalapan tahu tempe kita udah kumpit kita di sini harga murah standar di karena rasa bintang limau pastinya ya Iya memang kita lokasinya terlalu sempit ya kita berada di daerah pemukiman gitu ya padat penduduk eh bagus dong jadi secara ini marketnya pembelinya banyak juga dong ya kan hari-hari tadi waktu kita di sini si teteh ini simul alat melayani konsumen dari tadi itu mau nanya deh tak selain buka di sini kita memang terima pesanan untuk nasibok nasi kotak tergantung permintaan customer aja selama ini sih kita sebelum pandemi kita selalu ada yang namanya pesanan nasibok nasi yang yang pasti dia pencinta ayam bakar ya jadi keseringan kita dapat orderannya itu ya eh ayam bakar paket gitu kita terima pesanan juga ada ig-nya ya Oh iya kita punya ada ig-nya di etwarung mancay kata-kata mancay dari mana tuh kata mancay mancay jadi rasanya mantap mancay ya mantap coy dan operasional kita dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam jam 10 kita habis nggak habis kita tetap tutup dan selama ini sih kita habis terus tapi pada saat pandemi sekarang sih kita memang rada-rada agak sepi ya rada sepi selama pandemi kita tetap on terus kita tetap operasional kita di sini emang menunya kita banyaknya menu Sunda ya dari pepes mas pepes ikan teri semuanya kita fresh nggak ada yang di freezer-freezer saya memang asli Sunda masakan kita memang masakannya Sunda spesialisnya ayam bakar pepes ikan mas itu ada cahkangkung genjer ya menu andalannya ayam bakar kita beda tuh bedanya kita di bumbunya biasa orang kalau ayam bakarnya cuman dioles-oles gitu aja tapi kita bener-bener ada bumbu marangginya ayam bakar bumbu maranggi sambalnya kita pakai sambal limau oke selain ayam bakar atau yang bestseller yang bestseller kita di sini adanya pepes ikan mas kita bener-bener ikan masnya itu kita supply nya ngambilnya dari sukabumi ya kita bener-bener fresh nggak bau tanah nggak bau apa bener-bener kita rempah yang ada di ikan mas itu rempah makan dengan harga-harga yang puas makan enak dengan kantong tidak menguras kantong pastinya ya saya bisa buka masker nggak pengen melihat mukanya karena kita lagi pandemi jadi kita harus menjaga protokol kesehatan selam menggunakan masker apa kita kelihatan nah ini aja si TV ini dia yang punyanya saya tetep jadi kalau ketemu di makasih ya ya sama-sama ngobrolnya silahkan dilayani sama-sama terima kasih udah datang Oh ya sih banyak sih makasih banyak ya daaah hai 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 hai